Mas Adi, kalau Anda melihatnya ini memang Nasdem sengaja memang sudah mulai ditinggalkan Partai Koalisi Pemerintah atau gimana? Bukan hanya sengaja, tapi memang diniatkan. Nasdem nggak diajak Jokowi kumpul di istana. Orangnya Ganjar langsung beri komentar telak. Itulah konsekuensi musuh dalam selimut. Akhirnya ditendang oleh Jokowi. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Wah, itu sih penjelasannya belum kita terima. Pagiat media sosial John Sitorus menyoroti Partai Nasdem yang tidak diajak ke pertemuan ketua umum atau ketung partai politik dengan Presiden Jokowi Dodo di istana malam ini. Menurut dia, Jokowi sedang menyiksa Surya Paloh dengan menganggapnya tidak ada. Strateginya sederhana, tapi berhasil bikin lumpuh. Hal itu disampaikan John Sitorus dalam akun Twitter pribadinya pada selasa 2 Mei 2023. Sebelumnya, Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Jokowi Dodo akan mengumpulkan para ketua umum partai politik koalisi menjelang pemilu 2024. Zulkas mengaku, belum tahu kapan pertemuan bakal digelar, namun ia memastikan akan terjadi dalam waktu dekat. Menteri Perdagangan itu menyebut pertemuan Jokowi dengan para ketung partai akan membahas dinamika politik terbaru. Salah satu hal yang akan dibahas adalah pencapresan Ganjar Pranowo. Terkait pertemuan tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah, juga menilai ada kemungkinan memang pertemuan tersebut untuk mewujudkan terbentuknya koalisi besar untuk Pilpres 2024. Namun di sisi lain, Deddy menilai jika pertemuan tersebut menandai potensi terjadi dari shuffle terhadap sejumlah kursi menteri yang kini diduduki menteri dari Nasdem. Potensi tersebut menurutnya terlihat dari PDIP yang telah mengumumkan nama Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dan Prabowo yang juga akan diusung Gerindra. Ia menambahkan potensi Nasdem di depak dari kabinet pemerintahan Jokowi memang santar sekali. Apalagi setelah Nasdem mengusung Anis Baswedan sebagai bakal calon presidennya di Pilpres mendatang. Jika diperhatikan, tidak diundangnya Nasdem ke istana karena Nasdem telah mengusung Anis sebagai capres. Karena selama yang kita tahu, Anis adalah orang yang bertolak belakang dengan Jokowi. Segala sesuatu yang Jokowi buat selalu dinyinyiri oleh Anis. Tapi, apakah Nasdem akan benar-benar mau keluar dari kualisi pemerintahan? Sedangkan kualitas partai Nasdem sangat buruk akhir-akhir ini. Bahkan, capres yang diusung tidak bisa mendongkrak elektronitas partai Nasdem. Terbukti ketika Anis coba dipasangkan dengan siapapun sebagai cawa pres. Dan gagal melewati Ganjar maupun Prabowo. Sementara bagi Ganjar dan Prabowo, faktor siapa capres yang dipasangkan dengan mereka cukup menentukan siapa yang unggul. Meskipun solusinya tidak terlalu jauh, bahkan bisa dibilang cukup ketat. Di sisi lain, Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Muhammad Roma Hurmuzi menyebut, Selain halal-halal di bulan syawal, pertemuan itu rencananya memang dihadiri seluruh ketum-ketum parpol. Pendukung pemerintah di luar partai Nasdem juga akan membahas kontestasi Pilpres 2024. Dan berpotensi mewujudkan koalisi besar dengan formasi Ganjar Prabowo sebagai capres-cawa pres. Menurut dia, hal ini tentu bertolak dari kenyataan bahwa dua figur tersebut teratas di berbagai polling, dan partai pemenang pemilu 2019 lebih tepat sebagai pengaju capres. Sementara parpol pemenang selanjutnya sebagai pengaju cawa pres. Jika koalisi besar Mides Nasdem tak terwujud, kata dia, maka pertemuan itu bisa jadi akan memfinalisasi distribution of power dari enam parpol pendukung pemerintah di mana PDIP-PPP telah menentukan sikap finalnya. Sementara yang empat parpol lainnya yakni Golkar, Gerindra, PKB, dan PAN belum menentukan sikap finalnya. Romy juga melihat jika hal ini sejalan dengan harapan Presiden Jokowi di beberapa kesempatan terbatas, yakni Presiden 2024 diharapkan tetap diusung dan dimotori oleh anggota parpol pendukung pemerintahan saat ini. Bagaimana kalau menurut Anda? Gibran kok dilawan, diserang isu PKI sampai ganti Pancasila jadi Pancacina. Gibran murka, auto nyindir, 2014 dan 2019 pakai isu ini tapi kalah, masih mau dipakai lagi di 2024, dasar pecundang. Ditulis oleh tim redaksi jurnal diketip dari berbagai sumber. Putra Presiden Joko Widodo, sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka tampak sangat kesal ketika dirinya kembali diserang pakai isu komunisme. Serangan itu dilancarkan seorang netizen pengguna Twitter dengan nama akun adbudisan42575424. Gibran mengatakan isu-isu seperti ini tidak akan mempan lagi untuk menyerang dirinya dan keluarga besarnya pada pemilu 2024 mendatang. Buktinya, isu model begini sudah dipakai oleh kelompok yang sama pada dua pemilu terdahulu, tetapi mereka tetap keok. Gibran mentas menyarankan netizen itu untuk segera laporan keatasannya, bahwa isu PKI sudah tak laku jadi dagangan politik sebab masyarakat sudah cerdas. Sebaiknya mereka segera mengarang isu sensitif lainnya. Bilang ke Korlep Lu, serangan-serangan seperti ini sudah kalian lakukan di 2014 dan 2019. Sudah terbukti dua kali kalah dan masyarakat tidak simpatik. Masa mau lu ulangin lagi pola seperti ini di 2024? Kata Gibran di laman Twitternya at Gibran underscore tweet dilansir populis.id, Senin 1 Mei 2023. Ada pun dalam pernyataannya menyebut Gibran adalah keturunan PKI di yang saat ini sedang menguasai Solo. Halo, turunan PKI Solo? Kata netizen tersebut. Netizen ini bahkan tak canggung memplesetkan Pancasila menjadi Pancacina, di mana plesetannya tersebut membuat sejumlah netizen gerak, dan meminta pihak kepolisian segera turun tangan meringkus yang bersangkutan. Pancacina, 1. Keateisan yang menghaisa. 2. Kebiadaban berabad-abad. 3. Persatuan Cina-Cina. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Republik Rakyat Cina. 5. Keadilan sosial bagi seluruh konglomerat Cina. Lanjut netizen tersebut. Respon yang diunggapkan oleh Gibran tersebut sangat telak bagi orang-orang yang tidak suka dengan keluarga Jokowi. Selain itu, apa yang diunggapkan oleh Gibran tersebut secara tidak langsung menunjukkan, bahwa yang menyuarakan isu-isu PKI dan semacamnya adalah orang-orang yang berseberangan dengan Jokowi. Dan publik pasti tahu siapa orang-orang yang secara terang-terangan berseberangan dengan Jokowi, dan selalu menyuarakan isu-isu PKI dan lain sebagainya tersebut. Walau sudah menjawab tudingan PKI seperti itu pun, para upil politik itu makin gencar melakukan tudingan-tudingan PKI. Walau yang dituding tidak segamblang menyebutkan nama Pak Jokowi sebagai PKI, tapi mereka-mereka ini terus menyuarakan tentang adanya kebangkitan PKI. Kupu sebelah tidak mampu menyanyi ide dan gagasan Presiden Jokowi, sehingga bersaing secara bersih dan adil rasanya sulit untuk menang. Untuk itu, diambillah cara-cara keji dan tidak terpuji, mengaitkan Presiden Jokowi dengan PKI. Di antara mereka, ada yang terang-terangan mengatakan Jokowi adalah keturunan PKI, yaitu Bambang Trimulyono, penulis buku Jokowi Undercover. Karenanya melihat kondisi ini yang paling banyak menyuarakan tolak PKI adalah kubu sebelah, termasuk juga ormas radikal FPI. FPI tidak main-main dengan pelolakannya terhadap komunis. Mereka pernah melakukan aksi bakar bendera PKI, yang benderanya mereka buat sendiri. Memang, isu PKI ini gorengan kelompok sebelah. Selain dari isu agama, walaupun banyak yang menyangkal bahwa PKI telah mati, seperti Buya Syafi'i Marif dan Profesor Salim Said. Namun, tidak bisa dipungkiri simpatisan gerindra PKS, yang selalu kalah dalam pemilu. Lebih percaya kepada isu hantu daripada tokoh sekelas Buya Syafi'i Marif. Pendukung gerindra dan PKS percaya PKI akan bangkit. Ini tentu gerangan ada sebabnya. Apakah karena gerindra dan PKS sering memainkan isu PKI atau karena strategi mereka untuk memenangkan pemilu dengan menggunakan isu PKI ini? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab setelah dilakukan survei lagi. Mudah-mudahan saja ada dan segera terjawab. Bagaimana kalau menurut Anda?